Intro Halo Cusaman, selamat datang kembali di podcast School of Life bersama Tius Aku harap kamu kemarinnya sehat-sehat aja, bye-bye aja, tetap semangat dalam jalan hidup ini, gak menyerah Iya, hari ini aku mau bahas satu tema yang ada hubungi Arab dengan mengambil keputusan yaitu tentang 6 hal yang dapat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan 6 hal ini adalah 6 hal yang dikemukakan oleh seseorang peneliti, scientist, namanya adalah Robert Cialdini, PhD Aku gak tau gimana pronouns Cialdini atau Cialdini, I don't really know Tapi yang jelas aku bakal tulis websitenya di kolom komentar, bukan komentar, di show notes Jadi kalian bisa cek sendiri, ada Youtube-nya juga, aku gak liat sih, aku cuma baca doang 6 hal ini adalah hal-hal yang bisa mempersuasi kita dalam mengambil keputusan Kalian tau gak sih, misalnya dalam mengambil keputusan itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan Ada banyak banget faktor, dan 6 hal ini adalah, menurutku bukan hal yang mutlak Tetapi bisa jadi kayak satu referensi dimana kita bisa belajar lebih matang lagi dalam mengambil keputusan gitu loh Karena 6 hal ini adalah 6 hal yang sebenarnya jalan di alam bawah sadar kita Kita gak terlalu ngek itu ada, tapi kita tau itu ada Oke, apa aja sih, ada 6 hal Yang pertama adalah, reciprocity atau timbal balik Yang kedua, scarcity atau kelangkaan Yang ketiga, authority, otoritas Keempat, consistency Kelima, liking atau kesukaan, suka Yang keenam, dan yang terakhir adalah, consensus Atau social proof Atau, sekitar Sosial di sekitar kita Oke, kita bahas aja langsung satu persatu Yaitu, reciprocity Atau timbal balik Poin pertama ini, mengungkapkan bahwa Seseorang itu, merasa berkewajiban Untuk mengembalikan Atau memberi kepada orang yang pernah menolong Atau memberi hadiah sama kita Jadi, ada rasa dimana Kalau kita bilang kayak hutang budi lah ya Saat orang tuh tolong kita Saat orang tuh kasih kita sesuatu Kita ngerasa kayak I want to give it back gitu Contoh kayak misalnya Waktu kuliah Aku pernah ditolong sama seseorang Dia kasih aku ujian-ujian yang lama Yang bisa aku pelajarin Dia bisa Pernah belajar bareng Dia pernah Ngajarin sesuatu Yang aku gak ngerti Saat aku kuliah Dan akhirnya aku lulus Nanti kalau orang itu Datang lagi sama aku Suatu saat Lalu dia Bakal minta tolong nih Sesuatu yang Apapun itu aku gak tau Cuman aku akan punya tendensi Untuk Berusaha nolong dia Karena aku ngerasa Dia udah nolong aku waktu itu Itu adalah Prinsip dari reciprocity Certanya prinsip timbal balik Mungkin kamu juga Pernah ngalami Kalau misalnya Diundang ulang tahun Terus Nantinya jadi Kalau kamu ulang tahun Kayaknya gak enak Kalau gak undang gitu Itu adalah rasa dari Timbal balik itu Lalu Poin kedua adalah Scarsity Itu kelangkaan Jadi saat seseorang Tahu bahwa Sesuatu ini Ada langkah Atau terbatas Dia akan cenderung Lebih untuk Menginginkannya Lebih untuk Mendapatkan itu Contoh Kayak Barang-barang Sepatu lah Anggap aja Kalau kamu suka sepatu Normal Suka yang normal Terus kamu Tahu Kamu suka banget Sama Nike Nike Air Katakanlah Terus kamu tahu tuh Ada satu produk Yang limited edition Cuma ada 100 buah Di dunia ini Itu kamu akan Punya rasa Untuk Lebih Menginginkan itu Daripada sepatu foto yang lain Karena Wah terbatas nih Itu adalah Prinsip dari Scarsity Prinsip ketiga Itu adalah Prinsip Dari Authority Atau Otoritas Maksudnya gimana Saat kamu mendengar Seseorang yang memiliki Otoritas Atau Dia Expert dalam Satu Hal Dua hal Kamu akan cenderung Mendengarkan Opininya dia Mendengarkan dia Karena Kamu ngerasa Dia lebih expert Dari kamu Dia Lebih expert Dalam bidangnya Contoh kayak gini Seorang psikoterapi Dia bisa Mempersuasi Banyak banget orang Yang terapi sama dia Karena apa? Karena orang-orang Yang datang sama dia Ngerasa Psikoterapi ini Expert dalam dunia sosial Dalam dunia Hubungan Dalam dunia Kepribadian Jadi aku mau dengerin dia Ada otoritas gitu Atau Kalau kamu Punya bos Kamu kerja Di sebuah perusahaan Kamu pasti Lebih dengerin bosmu kan Bukan cuma Karena kamu digaji Aku yakin Karena kamu ngerasa Ya Dia yang punya perusahaan Dia yang punya otoritas gitu Atau Contoh yang lain Kalau Kamu Mendengarkan Opini Seorang dokter Tentang Sebuah mobil Tentang Gimana cara kerja mesin Dan kamu Mendengar Juga Tentang hal yang sama Opininya Tapi orang itu Adalah seorang Pegawai bengkel Yang tiap hari Ngurusin mesin Tiap hari Memperbaiki mesin Kira-kira Kamu lebih denger yang mana Secara Garis besar Pasti kita Lebih dengerin yang Pegawai bengkel kan Karena dia tiap hari Sama itu gitu Karena kita menggap dia lebih ngerti tentang hal itu Kalau dokter Ngomongin tentang mesin Ya Dia taunya mungkin Lebih sedikit Daripada Seorang bengkel gitu Yang tiap hari kerjaan Bengkel Tapi kalau misalnya Kita ngomong Masa penyakit Ya kita gak bisa Lebih mendengarkan Pegawai bengkel Daripada seorang dokter ya kan Ya dokter kita lebih dengerin juga gitu Jadi memang Ada ekspert di bidangnya Itu adalah Principle of Authority Prinsip yang keempat Adalah Prinsip Konsistensi Sebenernya prinsip ini Aku kurang ngerti sih Saat aku baca Aku coba ngerti Aku kurang ngerti Tapi aku coba buat Mengutarakan ini Nanti kamu bisa lihat Websitenya Kamu bisa cari tau Mungkin kamu lebih ngerti dari aku Dan kamu bisa tulis komentar Jadi Prinsip ini adalah Jadi seseorang itu Akan cenderung berusaha Menempati Apa yang pernah Dia katakan Atau dia tetap berusaha Melakukan Apa yang pernah dia lakukan Sebelumnya Jadi dia Cenderung konsisten Kalau aku udah bilang A Dia akan susah banget Nanti ke depannya Untuk melakukan B Karena dia tau Aku udah bilang A Dia Masih inget gitu Diingetin sama diri sendiri Aku dulu bilang A Aku gak bisa bilang B lagi Karena Kayak itu ada kecederungan Menjadi konsisten Mungkin kalau aku bisa contohin Dari hidupku Setauku Dengan konsep konsistensi ini adalah Aku berusaha untuk keluarin Podcast Seminggu Sekali Setiap hari minggu Berusaha untuk keluar Podcast Episode Selama ini Wujudan belum bolong Meskipun susah gitu Kadang aku pulang kerja Aku capek Aku harus ngurusin Beberapa hal Aku juga ada pelayanan di kerja Kadang aku harus ngurusin Di sana juga Ada Aku ada istri Kita juga harus Putus pen waktu Pulang masih masak Pulang masih Kadang cuci baju Dia beres-beres Kalau mandi Dan lain-lain Banyak banget hal gitu Kita juga kadang harus belanja Dan buat podcast itu Nggak cuma Asal ngomong doang Aku harus nyiapin Bahannya Aku juga harus nyiapin Waktu yang tepat Gimana aku bisa Rekaman Ngedit Upload Jadi 10 15 Sampai 20 menit Yang sudah jadi Dari sebuah Episode podcast itu Sebenarnya Ada 3 jam Kalau aku bisa bilang Kurang lebih 3-4 jam Kerja aku Untuk membuat Satu episode Kurang lebih lah ya Bisa kurang bisa lebih Jadi Konsistensi ini Karena aku udah bilang Aku Harus keluarin podcast Seminggu sekali Hari minggu Jadi Itu yang membuat aku Cenderung untuk konsisten gitu Mungkin ini kali yang dimaksud Iya lah Oke Kita lanjut aja Prinsip yang kelima adalah Prinsip dari liking Atau suka Yang ini mungkin Kita sadar Atau sadar gak sadar sih Sebenarnya Kita akan cenderung Mendengarkan Orang-orang Opini-opini orang Yang Kita suka gitu Kita cenderung Bilang iya Sama Orang-orang Sekitar kita Yang kita suka Misalnya pacar Atau temen Yang cocok sama kita Yang Tiap hari hangout Sama kita Dia punya opini Kita akan cenderung Untuk mendengarkan dia gitu Kalau orang yang gak terlalu suka Kita cenderung Apa sih gitu Aku gak terlalu suka Gitu sama dia Subjektif banget sih Tapi Itu Happens All the time Tapi Yang ada tambahan lagi adalah Gimana sih kok kita bisa cenderung suka sama orang Kalau kita mendengarkan orang yang kita suka Terus gimana kok kita bisa suka gitu sama orang itu Ternyata ada tiga faktor Yang mempengaruhi Kita bisa suka sama seseorang Menurut Robert Zaldin ini ya Faktor pertama adalah Orang yang mirip sama kita Orang yang punya kepribadian Mirip sama kita Cara berpikir mirip sama kita Itu kita akan cenderung Suka gitu Faktor yang kedua adalah Orang-orang yang memberi kita pujian Wih Ternyata kita tuh manusia suka dipuji Jadi kita Kalau Ada orang-orang yang bilang Puji yang tulus tentunya Kan ada puji yang-puji yang cuma Ya gitu Kita bisa bedain lah ya Ada yang bilang Bro Kamu nyanyi bagus banget sih Suara bagus Keren gitu Kita dipuji itu Saat dia kasih opini Kita akan cenderung mendengarkan gitu Karena kita udah ngerasa suka Terus faktor yang ketiga Dalam hal Kita bisa suka adalah Orang punya goal yang sama Dengan kita Jadi ada tiga faktor Yang pertama Orang yang mirip sama kita Kedua memberi kita pujian Yang ketiga adalah Orang yang punya goal Yang sama sama kita Jadi mungkin gak harus Mirip Gak harus sama Cuman goalnya sama gitu Kita bisa saling Interest kita Oke Poin yang terakhir adalah Poin konsensus Atau poin Social proof Jadi ini adalah Faktor Klasik sih sebenernya Jadi Monkey si Monkey do Orang yang Munyet melihat Munyet melakukan gitu Prinsipnya Yang simple gini Cara berpikir bahwa Kalau ada banyak orang Yang melakukan Hal itu Mereka gak mungkin salah dong Kalau salah Ngapain semua orang melakukan itu gitu Nah itu adalah Cara berpikir kayak Majority sama minority gitu Contoh Aku bisa kasih dua contoh Aku pernah lihat Satu di dokumentasi Kalau misalnya Kamu Ada enam Siswa dalam satu ruangan Dikasih satu pertanyaan Pilihan ganda Misalnya salah satu itu Adalah kamu Dan lima yang lain adalah Stand band Atau orang yang Sengaja dibayar disitu Untuk menjawab Yang salah Tapi mereka Sama-sama jawab Itu Ainis gitu Atau Satu opini gitu Misalnya ada A, B, C, D Kamu tahu jawaban itu D Tapi mereka semua jawab C Jadi Kamu satu-satu yang jawab D Dan lima orang lain itu jawab C Kamu gak tahu Kalau mereka sebalas bakat gitu Kamu cuma melihat mereka Oh majority bilang D Kayaknya D yang bener gitu Ya ini adalah Salah satu dari Konsensus Atau social proof Kamu ngerasa Kalau yang lain bener Jangan-jangan aku yang salah gitu Kamu jadi Merakukan Apa yang kamu pandang bener Contoh kedua adalah Ada satu Scene Pencurian Ada Seseorang cowok Mencuri Seorang tas Cewek Di depan publik Tapi scene ini adalah Social experiment Disengaja Jadi sengaja Ada saksinya Ada 10 orang saksi 9 orang diantaranya itu Adalah orang-orang bayaran Dan satu orang itu Bener-bener orang yang Sengaja untuk Dibuat eksperimen Social experiment Setelah pencurian itu Jadi saksi-aksi Kumpulin kan Di depan hakim Ada 10 nih Terus satu-satu Dibilang Ditanya gitu Emangnya orangnya Pakai baju apa yang Mencuri Tas tadi Satu-satu tanya Oh dia pakai Baju merah Baju merah Baju merah Baju merah Sedangkan orang yang Tahu itu Dia seingetnya Dia tuh Bajunya hitam Tapi karena Semua orang bilang merah Akhirnya dia harus Kasih jawaban I'm not really sure But I think It's right Merah juga gitu Jadi ganti gitu Padahal dia Dia udah Udah tau Dalamnya kayak hitam Tapi kok semua bilang merah Oh kayak aku salah Kayak gitu loh Ini adalah Faktor dari Social proof Jadi mungkin 6 hal ini Itu adalah 6 hal yang terjadi Di dalam Alam buah sadar kita Kita gak terlalu Banyak mikirin gitu Kayak udah otomatis Cuman kalau kita Tahu Ada 6 hal ini Yang berjalan Di bawah alam sadar kita Kita mungkin bisa Dengan sadar Mengenali 6 hal ini Kita bisa belajar Untuk Ya bisa jadi Lebih bijak lah Maksudnya Kamu gak harus Melawan Semua Public opinion Gak harus Kalau kamu punya Opini Kamu bisa Sampaikan itu Kamu juga Maksudnya gini Kayak Bukan berarti Apa yang dilakukan Semua orang itu Salah salah Tahu gak sih Cuman Kalau kamu menyadari hal ini Kamu bisa tahu Oh Kalau aku gak berani Apakah mungkin Aku terjebak Dalam social proof Gitu Kalau kamu tahu Oh ya ini kayak social proof Yaudah No matter what I want To say That this is my opinion Kayak gitu sih Contoh-contohnya Oke Ya episode kali ini Gitu aja Mungkin singkat Gak tahu ini Bakal jadi 10 menit 12 menit But I hope That you can learn From it Kamu bisa Blast Kamu bisa terberkati Sama 6 hal Yang udah aku sampaikan Aku bisa ulangi Yang pertama adalah Prinsip Reciprocity Atau timbal balik Yang kedua Scarcity Atau prinsip Kelangkaan Yang ketiga Prinsip Authority Autoritas Yang keempat Prinsip Konsistensi Yang kelima Prinsip Liking Atau suka Yang ke enam Prinsip Consensus Atau social proof Thank you for listening Kalo misalnya Kamu ada saran Ada kritik Just show me your email Tidius At envo Minus blog.com Kamu bisa cerita Or just say hello I will really happy About it I will be Happy about it Dan Never forget That you are Very blessed Bye-bye One Bye-bye depreciation OP , In Life